Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Tani Sulur TV Channel yang lebih spesifik akan membahas tentang tanaman sulur Pada kesempatan kali ini saya berada di lahan lanjutan dari yang sebelumnya Dan saat ini tepat umur 24 hari yang memasuki yaitu masa generatif Pada kesempatan ini kita akan membahas yaitu tips pemotongan buah pertama pada tanaman pari Oke bisa kita lihat bersama kemarin kita sudah melewati yaitu masa pemotongan tunas air Alhamdulillah bisa kita lihat saat ini tanaman sudah tumbuh optimal Dan yang sebelumnya kemarin baru belum sampai di kucuk adir sekarang sudah melebih dari ujir Bisa dilihat seperti ini dan sudah merambat ke beberapa tali yang sudah kita persiapan Oke sahabat petani semuanya bisa dilihat disini Dari yang kemarin ini yang kemarin kita potong tunas airnya dari sebagian memang ada yang ini ada yang kemarin kecil dan saat ini baru muncul Maka ada itu nanti bisa kita ini agar nanti pertumbuhan lebih optimal Maka bisa kita ini sekalian potong seperti ini Ini sebagian kemarin yang memang ini masih kecil belum kelihatan dan sekarang mulai muncul Seperti ini benar-benar semuanya Kita hitung ya kemarin kita potong yaitu dalam ke enam Satu dua tiga empat lima enam ini juga muncul kita potong seperti ini Oke sahabat petani semuanya pada kesempatan ini kita ini ya kita lihat disini sudah muncul bakal buah Bisa dilihat disini bakal buah disini Sudah muncul disini dan nanti di beberapa ruas juga muncul bakal buah seperti ini Pada kesempatan kali ini kita ketahui bersama dan dari pengalaman yang sudah kita jalankan di beberapa kali penanaman Serta pengalaman dari petani yang lain memang di buah pertama itu kalau kita biarkan itu nanti hasilnya tidak akan optimal Mengadai itu untuk kali ini kita berbagi tips yaitu tentang pemotongan buah pertama pada tanaman pare Dengan tujuan apa karena dengan buah yang pertama itu memang ukurannya itu pendek Serta itu memakan nutrisi yang cukup banyak Mengadai itu agar nanti lebih optimal kita potong yaitu di buah pertama Nanti seperti ini teman-teman bisa dilihat Kita disini lah sudah nih sudah kelihatan daunnya ruasnya dan muncul bakal buah seperti ini Kada itu ini langsung kita potong Cukup nanti di buah pertama saja yang kita potong seperti ini harapannya kita potong seperti ini Nah kita potong Dan nanti juga ini juga sama ini di buah pertama sudah pada muncul Nah seperti teman-teman kita pastikan juga disini juga ini Kita potong yang memang muncul tunas pendampi Nah seperti ini teman-teman Ini juga sudah muncul disini Ini kita potong Bismillahirrahmanirrahim Dan rata-rata memang ini sudah muncul disini adalah buah pertama disini Dan atasnya sudah menyusul buah selanjutnya Nah ini juga sudah ini sudah Dengan harapan nanti dengan yang buah pertama itu dipotong nanti makanan bisa lebih Kalau cuma naik ke atas Itu mengapa tujuannya kami melakukan hal tersebut Untuk kita ketahui bersama bahwa tanaman pare ini juga memang yang di pasaran ada beberapa jenis Nah yang ada yang waktu panenya itu berbeda-beda Ada yang selisih 4 hari, ada yang 3 hari, ataupun yang kurang lebih seperti itu Maka ada itu untuk waktunya Kalau di kita saat ini umur 24 hari adalah sudah muncul bakal buah Dari mulai peralian dari veganis ke generatif Tetapi nanti di tempat lain dengan ketinggian beda Ya jadi itu juga mempengaruhi dari waktu tersebut Mengarangnya itu sebagai acuannya adalah buah yang masih kecil Agar apakah kita kadang jika buah sudah semakin besar Menyerap fungsi lumayan banyak Dan juga kadang kita eman-eman jika sudah agak besar Mengarangnya itu terkait waktu serta ukuran sangat perlu diperhatikan Bagi cara tanah semua Oke sahabat tanah semuanya Tiga kesimpulan yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini Dari pemangkasan buah yang pertama adalah Nanti kita akan memaksimalkan yaitu di masa-masa vegetatif Agar apa nanti tanaman bisa lebih optimal untuk pertumbuhan ke atasnya Yang kedua berkaitan dengan nutrisi Yang harapannya nanti bisa lampung terserap naik ke atas Dan di buah yang di atas yang kita potong tadi Dengan harapan nanti bisa lebih optimal untuk masa tersebut Yang ketiga dengan harapan nanti dari kualitas buah tersebut Bisa sudah layak untuk dijual Karena apa? Dikal dijual dengan harga yang pantas Karena apa? Dikala ukurannya kecil Tidak panjang Itu biaya jadi nanti masuk TO Ketika itu kita menyesuaikan agar nanti bisa optimal dari panenan awal Itu dulu sahabat petani semua yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini Semoga apa yang kita semakan bermanfaat bagi sahabat petani semuanya Dan pastikan untuk like, share, dan komen Tunggu video kami selanjutnya Terima kasih Salam Tani Sulur Indonesia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh